Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan diagram dari soal spreadsheet uji kompetensi tahun 2022. Sesuai dengan permintaan disini adalah buatlah diagram dari tabel di atas. Disini kita tahu bahwa ini adalah daftar tabel penjualan per minggu. Daftar penjualan per minggu, berarti disini tugas kita adalah membuatkan diagram untuk penjualan barang ini per minggu. Langsung saja disini untuk membuat diagram daftar penjualan per minggu, kita siapkan sheet baru. Dari sini kita klik kanan, lalu pilih insert, lalu pilih cat, oke. Muncul tampilan cat kosong disini. Oke, dari sini kita masuk ke select data untuk memilih data bahan untuk membuat grafik disini atau diagram. Kita membuat diagram itu mengambil dari data penjualan per minggu ini. Yang pertama kita blok dari nama barang, semua nama barang ini dari atas sampai bawah kita blok. Oke, untuk menampilkan nama barang yang kita jual. Lalu kemudian data yang kedua yang kita ambil adalah data penjualan minggu pertama, kedua, ketiga, dan empat. Oke, berarti kita akan coba blok untuk data penjualan minggu pertama sampai minggu empat. Dengan cara tekan kontrol, jangan dilepas, tombol kontrolnya jangan dilepas. Lalu kita blok data per minggunya ini sampai bawah semuanya. Oke, kalau sudah kontrolnya dilepas. Oke, baru setelah ini perhatikan posisikan untuk nama barang ini di sebelah kiri. Kita klik suite row atau suite row or below ini. Sehingga posisi nama barang ada di sebelah kanan untuk diagramnya. Sedangkan di select data source ini ada di sebelah kiri. Oke, sebelum kita oke, disini sebelum kita oke. Perhatikan disini untuk data kosong ini kita hapus. Untuk data kosong kita hapus. Untuk yang blank series ini. Kita hapus, blank series. Ini kita hapus, remove, klik remove. Dia hilang disini. Untuk ballpoint ini karena ini judul, bukan data. Kita hapus juga untuk ballpointnya. Kita remove. Lalu kemudian untuk blank series yang ini kita hapus. Ya, ini kita hapus, remove. Dan untuk judul bukunya ini kita juga kita hapus. Remove. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Ya, inilah bentuk kira-kira diagramnya. Oke, disini perhatikan untuk sebelah kanan itu untuk menunjukkan nama barang yang kita jual. Kemudian untuk yang di bagian bawah. Ini menunjukkan penjualan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan di sebelah kiri ini menunjukkan jumlah atau nilai terjual. 2, 4, 6, 8, 10 ini menunjukkan jumlah yang terjual. Oke, untuk melengkapi diagram ini. Yang pertama kita akan kasih judul di atas ini. Dengan cara pilih layout. Lalu pilih cat title. Oke, pilih yang center overlay title. Oke, lalu kita tulis judulnya disini. Kira-kira daftar penjualan. Per minggu. Oke, kita enter. Seperti ini. Lalu di bawah kita buat keterangan disini adalah penjualan minggu ke gitu ya. Oke, disini kita masih pilih layout. Lalu pilih axis title. Lalu pilih horizontal axis title. Pilih yang title below axis ini. Oke, kasih keterangan disini adalah penjualan minggu ke. Nah, seperti itu. Lalu yang sebelah kiri ini kita kasih keterangan. Untuk jumlah penjualan atau jumlah ini. Disini kita pilih axis title. Pilih yang primary vertical. Kemudian pilih yang protected title ini. Oke, kita kasih keterangan disini adalah jumlah. Jumlah terjual. Ya, seperti ini. Oke, lalu enter. Oke, untuk memperjelas keterangan ini bisa kalian block seperti ini. Lalu di font size-nya dibesarkan. Kita buat 18. Ini pun sama. Font size-nya ini kita besarkan. Kita buat 18. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup simple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.